Bulung pangke, bulung pangke, bulung pangke, bulung pangke. Kematian masal ikan di keramba jaring apung Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, membuat petambak ikan kelimpungan. Kematian ribuan ikan ini sebenarnya telah terdeteksi sejak 4 hari lalu. Namun, kondisinya semakin parah pada hari minggu. Kematian ikan ini terjadi secara merata di hampir seluruh kolam jaring apung Waduk Jatiluhur. Petambak ikan pun terpaksa melakukan panen dini untuk menyelamatkan ikan mereka. Menurut petambak, diduga kematian ikan ini terjadi akibat cuaca buruk, adanya arus bawah air waduk serta sinar matahari yang minim. Kondisi diperparah dengan harga ikan yang anjlok dari Rp19.000 per kilogram di tingkat petambak menjadi Rp5.000 per kilogram. Namun, tidak semua ikan terserah pasar sehingga terpaksa dibuang karena telah membusuk. Meski bukan pertama kali terjadi, kematian masal ikan akibat cuaca buruk ini kurang diantisipasi hingga kerugian kembali terjadi. Jenis ikan yang mengalami kematian masal adalah jenis ikan nila, ikan emas, dan ikan bawal. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.